Halo jumpa kembali disini akhirnya gua bikin video lagi ya setelah sekian lama di video kali ini gua mau review review satu produk namanya Boya M1 ya ini bukan unboxing ya ini bukan unboxing karena produknya udah gua pakai udah gua buka jadi disini di video ini ini gua mau share sedikit impresi sama tesan dari mic Boya M1 mic ini tipenya adalah lavalier atau biasa disebut dengan clip-on jadi nanti si micnya ini dicantolin di kerah sorry dikerah disini nah bisa kalau ada kerah boleh atau di mana yang pokoknya tidak terlalu jauh dari mulut gitu salah satu alasan kenapa mic tipe clip-on lavalier seperti ini masih banyak dicari karena ini simple dan praktis tinggal digepit sini tinggal dicepit enggak usah dipegang atau enggak usah pakai stand jadi kalau misalnya kalian mau report di lapangan atau mungkin lagi gaming yang ekspresif yang apa namanya kalau pakai mic kayak gini ini menghalangi gerak ya ini lebih praktis lebih enak dari segi sound sendiri enggak terlalu beda jauh mungkin nanti di review ya waktu review kita lihat bagaimana suaranya Oke berikutnya gua tunjukin apa aja yang kalian dapatkan di paket penjualannya ya eh sekali lagi ini bukan unboxing karena produknya udah gua pakai dan gua coba jadi pertama-tama kita lihat dulu boxnya ya pastikan kalian dapat produk yang bergaransi resmi ada logonya seperti ini nah ini garansi resmi Indonesia kemudian biasalah silika gel kemudian ada apa nih ya kayak stiker kayaknya nggak tahu lah pokoknya informasi bahwa ini produk asli bukan KW entah ada yang nge-KW atau enggak kemudian kalian juga bisa mendapatkan di dalamnya itu ada kartu garansi ada dua ya satu garansi garansi internasional satu garansi yang Indonesia ini ada PT visi muda andalan ini berarti original Indonesia bukan barang PI atau barang selundupan setelah itu kalian juga akan dapat buku manual buku manual ini buku manualnya berbahasa Inggris ya kalau beberapa versi yang apa namanya mungkin tidak masuk ke sini secara legal ini katanya ada yang tidak berbahasa Inggris gitu jadi full Chinese terus kalau ini belakangnya invoice ya dari sellernya kemudian juga dapat adapter jack dari berapa nih tiga setengah ke yang lebih gede kemudian akan dapat juga pouch seperti ini ini untuk membawa-bawa ya cukup praktis dan juga tentu saja produknya Boya by M1 kalau kalian beli baru ini klip ini belum terpasang yang ini tinggal di jepit aja terus kemudian baterainya juga belum terpasang nah ini karena gue sudah pakai jadi baterainya ini sudah gue pasang di dalam baterainya LR44 ya cara bukanya diputar aja terus baterainya masukin sini ceklek itu yang akan kalian dapatkan di paket pembelian Boya by M1 kemudian secara fisik ini cukup ringan jelas ringan ininya ukurannya kurang lebih segini kemudian di Boya by M1 ini ada dua mode satu mode kamera yang satu mode smartphone kelihatan gak ya let's nah ada mode kamera dan mode smartphone kalian bisa jetrekin tergantung device mana yang kalian pakai ini panjang kabelnya kurang lebih 6 meter jadi cocok untuk kalian yang misalnya liputan gitu ya atau pakai kamera di tripod ini bisa kalian selipin di dalam baju selanjutnya gua akan testing suaranya soundtest dan akan gua tes di dua device di PC satu dan satu lagi di HP nanti kalian bisa bandingkan sendiri suaranya Oh ya untuk informasi di belakang PC gua ini kurang lebih sekitar 3 meter ada suara kipas angin pertama kita coba tes dulu ke PC ya Boya by M1 ini untuk misernya settingannya default ya jadi tidak ada yang gua mainkan selanjutnya kita akan tes mic Boya by M1 ini jika dibandingkan dengan mikrofon yang gua pakai saat ini yaitu BM 800 nah ini dicobanya dalam dua mode ya untuk di PC yang pertama kita coba pakai Nvidia Broadcast karena disitu ada noise suppressionnya kemudian kita juga coba tanpa Nvidia Broadcast ya jadi noise removernya noise suppressionnya kita matikan ini yang pertama BM 800 dengan noise removal dinyalakan 123 tes 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 Hai ini BM 800 dengan noise removal dimatikan 123 tes 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 ini Boya by M1 dengan nvidia broadcast dinyalakan dan ini kondisi Nvidia Broadcast nya yang noise removalnya dimatikan tes tes 123 ini yang pertama BM 800 dengan noise removal dinyalakan 123 tes 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 ini Boya by M1 dengan nvidia broadcast nvidia broadcast dinyalakan dan ini kondisi Nvidia Broadcast nya yang noise removalnya dimatikan tes tes 123 Hai testing 123 ini mikrofon bawaan dari Pocopone F1 ini suara sudah maksimal sekarang kita coba tes pakai Boya BMM 1 sebelum dimulai BMM 1 sebelum dimulai pastikan ini sudah disetting ke mode smartphone ini yang di centeng bawah ini kita colok 123 gimana ada perbedaan suara untuk enviro nya masih sama seperti PC kurang lebih 3 meter di belakang yang ada fan mungkin terdengar kita coba lagi pakai mikrofon mikrofon bawaan Pocopone F1 seperti ini kita switch lagi ke Boya Boya M1 seperti ini sekarang ke kesimpulannya ya apakah Boya by M1 ini by M1 ini layak untuk dibeli atau tidak untuk kalian yang tadi sudah denger sound test nya antara perbandingan mikrofon bawaan HP Pocopone F1 mikrofon BM800 dan juga mikrofon Boya BM sorry Boya BYM1 ini kesimpulan gue sih kalau menurut gue pribadi ini sangat layak dibeli kenapa? karena dengan harga yang hanya 150 ribuan ini bisa upgrade kualitas rekaman kamu jauh ke atas ya dibandingkan dengan pakai mikrofon seadanya atau mikrofon bawaan atau HP ini juga layak dibeli kalau tujuan kamu memang supaya menghasilkan suara yang lebih jelas untuk keperluan liputan untuk keperluan vlogging untuk keperluan webinar ya sekarang lagi sering webinar ya ini menurut gue layak sekali dibeli dengan harga 150 ribuan ini untuk suaranya akhirnya dia tadi mungkin kalian sudah ngerasain juga dia bisa meredam suara ambience dari kipas angin yang cukup kencang dibandingkan dengan BM800 ini kemudian dia juga punya karakter vokal yang sedikit lebih tinggi ya dibandingkan BM800 kalau ini ngebass ini lebih treble nya kerasa ini secara overall gue rekomend deh jadi sekali lagi untuk rekomendasi gue Boya BY-M1 ini sangat layak dibeli untuk harga 150 ribu ini dia sudah bisa menghasilkan kualitas suara yang luar biasa menurut gue ya itu aja mungkin next time di video selanjutnya gue coba review deh beberapa part lain preparal lain yang gue juga pakai dan gue sukai sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax